Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Bushro ungkapkan bahwa SBI ini tidak represif dan segenas Jumawi Ketua Pemimpinan Bersad Mahamadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mokodas menyebut Presiden Joko Widodo lebih represif dan genas ketimbang Presiden SBI atau Susilo Bambang Yonyono Hal itu disampaikan Bushro saat menjelaskan kelahiran RUU Cipta Kerja di seminar dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditentang, dilanjutkan, dan dibaksakan Acara ini digelar oleh Ilmu Pemerintahan Universitas Mahamadiyah Yogyakarta atau UMY pada hari Jumat 7 Agustus dan disaksikan di kanal Youtube Kampus tersebut pada hari Sabtu 8 Agustus RUU ini lahir di era Jokowi yang seorang sipil bukan militer Kalau saya bandingkan dengan SBI, dia jenderal cerdas tapi masih punya tepos liroh atau tinggang rasa dia tidak represif, seganas, seperti yang sekarang Begitu kata Bushro Matan Ketua KPK ini pun mempertanyakan perbedaan Jokowi dan SBI Mengapa Jokowi yang sipil seperti itu bisa punya kekuatan powerful? Siapa di belakang dan di sekitarnya? Garis besarnya, elit oligarki dan elit bisnis yang namanya sering beredar Bushro semula juga menjelaskan saat ini segitiga negara masyarakat sipil dan juga sektor swasta timpang Kekuatan masyarakat sipil itu sekarang kecil dan jauh pengaruhnya terhadap negara justru yang dekat dengan negara adalah sektor swasta Taipan-Taipan Menurutnya, perselingkungan terbuka antara negara dan swasta ini berpengaruh pada politik, legislasi sehingga muncul sejumlah undang-undang anti-demokrasi seperti undang-undang KPK, undang-undang ITE, dan undang-undang mineral, serta batu bara KPK dibikin serok, undang-undang minerba pengesahannya tertutup dan cepat abaikan masyarakat sipil Undang-undang ITE pasal 27-28 itu untuk mengebuk aktivis RU KUHP pada 5-6 pasal yang sangat represif Ngeri sekali Begitu lanjutnya Untuk itu, ia mempertanyakan politik, legislasi, anti-demokrasi yang lahir di masa kepemimpinan sipil Presiden Jokowi Sejumlah undang-undang itu pun wujud pelanggaran prinsip hukum termasuk undang-undang dasar 1945 Artinya, pemerintah sekarang ini sedang asyik dengan pembangkangan konstitusi Politik, legislasi, anti-demokrasi itu membuat sekitiga timpang makin membusuk Negara dimasuk ke sektor swasta Begitu besar pengaruh sektor swasta terhadap kebijakan pemerintah dan semakin kecil peran masyarakat sipil Bucro juga menyebut produk-produk hukum itu menunjukkan negara makin tidak berdaya menghadapi gerakan sektor swasta Mereka mempengaruhi pejabat-pejabat sehingga menggunakan menjual belikan serta menyalahgunakan pengaruh sebagai jabatan termasuk dalam penyusunan RUU Ia pun mengajak mahasiswa dan aktivis kampus bergerak setelah langkah PP Muhammadiyah melolak pembahasan RUU Jepta Kerja Jika didesain untuk mengabaikan masyarakat sipil dan menggelar karpet merah untuk investor asing Saya optimis kampus di Jawa bisa mempelopori deklarasi bersama Ini akan punya pengaruh psikopolitik ke pemerintah Pengajar ilmu pemerintahan OMY David Effendi juga menyebut RUU Jepta Kerja punya kekurangan sangat parah secara moral ekonomi politik Moral ekologinya juga tidak ada Padahal pembangunan itu juga harus memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup tempat manusia bergantung Apalagi pandemi COVID dapat menjadi momentum COVID seharusnya jadi pukulan telak bagi RUU ini Karena kerusakan ekologi dari belahan bumi mana pun dampaknya ke semua David juga mengatakan RUU Jepta Kerja merupakan RUU paling oligarkis di muka bumi Ini RUU Jepta oligarki, pegiat UMKM dan buruh tidak banyak diuntungkan Tidak ada politik harapan yang bisa ditumbuhkan dari RUU ini Survei LSI mengatakan 76% pemilih Cokoy Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memborok Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19 Terutama bagi warga yang berada di zona merah Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI dan IJA Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan Bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk Dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19 Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19 Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik Ujar peneliti LSI dan IJA Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan publik di zona merah pada hari Selasa 7 Juli Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong jelek Berpendidikan tinggi maupun rendah Tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi-Maruf Maupun memilih Prabowo-Sandiaga Uno Di pemilih Jokowi-Maruf 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk Sementara di pemilih Prabowo-Sandiaga 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk Sementara itu pada segmen pemilih PDIP Partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk Pada konstituen Golkar sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota Sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk 6 bulan dilanda pandemi COVID-19 Tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk Di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok Yaitu di atas 80% Sepanjang LSI dan IJM melakukan survei opini publik sejak tahun 2003 Tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini Begitu tutur Adian Sofa Karena itu menurut Ardian Pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar Sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya Menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi Diketahui survei tersebut dilakukan oleh LSI Denny J.A. secara tatap muka Pada 8-5 Juni 2020 Menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali Sementara margin of error sekitar 2,05% Survei juga menggunakan riset kualitatif yaitu analisis media dan in-depth interview Untuk memperkuat temuan dan analisisnya Hal ini seperti diberitakan Bahwa ribuan ibu rumah tangga terlihat mengantri berjam-jam Di kantor pos Indonesia di Jalan Rambutan Depok, Jawa Barat Demi uang tunai program simpanan keluarga sejahtera PSKS 400.000 rupiah Nur, 48 tahun seorang warga Panjuran Mas mengatakan Sangat membutuhkan dana tersebut Katanya sekarang semua mahal Apa-apa mahal, cabai pun juga mahal Begitu katanya pada hari Senin Kata Nur, kenaikan harga bahan bakar minyak membuat hidup semakin sulit Seluruh biaya kebutuhan hampir dipastikan melonjak Banyak warga yang menyesal pilih Jokowi Begitu ujarnya Warga lainnya Daryono mengatakan Uang 400.000 rupiah yang dibagian pemerintah Bisa saja habis dalam sekejap Palingnya cuma cukup buat 3 hari Langsung habis Buat anak biaya ongkos sekolah Istri belanja Begitu katanya Sementara itu Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Depok Uman Mulyana mengatakan Hari itu merupakan pembayanan yang dilakukan sebanyak 7 titik Pelayanan di Jalan Sentosa Kantor Pos Perun Mas 1. Kantor Pos Pancaran Mas Kantor Pos Depok Timur Kantor Pos Cimanggis Kantor Pos Sawangan Dan Kantor Pos Cineda Dalam mengantisipasi penumpukan RTS Maka pihak kantor pos membagi dalam 2 hari Agar tidak menjadi penumpukan Untuk pengambilan dana bantuan langsung tunai pun Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya Karena dana tersebut akan tersimpan di dalam rakaning giro pos masing-masing si penerima Beda dengan tahun lalu yang dikembalikan ke pemerintah bila tak diambil Terima kasih telah menonton